Nah oke selanjutnya Ini konsep dasar dulu ya Tentang private key dan public key Nah sekarang kita lanjutkan kepada signatures Atau tanda tangan Jadi kita bisa melakukan tanda tangan Misalnya kita mengirimkan sebuah pesan Pesan ini ingin kita Rahasiakan Pesan ini atau datanya yang seperti ini Contohnya tadi Kasusnya adalah apa? Zul mengirim uang Uang ke DAFA Sebesar 500 dolar Gitu kan ya Kita mengirimkan message seperti ini Nah maka Zul bisa melakukan sign Bisa melakukan penanda tanganan Sign Oke dapatkanlah message signatures Message signatures ini Inilah Tersimpan disini informasi Yang sah Bahwa Zul mengirim uang ke DAFA Sebesar 500 Dengan private key ini Gitu kan ya Bisa gak DAFA Apa namanya Mengubah angkanya menjadi seperti ini Misalnya 5000 Tidak bisa Karena private key ini Private key nya Punya Zul Seperti itu ya Maka kita akan sign Nah kemudian Nah kemudian Nanti ada proses Miner yang melakukan verifikasi Signature ini Nanti akan Disebarkan kepada orang yang tepat Kepada para miner yang berhak Maka Miner ini melakukan verifikasi Menggunakan signature ini Kemudian Kita klik verify Maka warnanya adalah Biru Eh sorry Hijau Tiba-tiba Ada seorang miner yang usil Ah Saya mungkin Dapet komisi ini dari DAFA Saya tambahin ah 5000 Jadinya Signature nya Pake signature Zul yang tadi Bisa gak kira-kira verify Nanti akhirnya jadi merah Gitu ya Sistemnya akan menolak Anda sebagai seorang Miner telah melakukan Kebohongan Bukan 5000 Tapi 500 Kalau verify bisa gak bener gak Benar Gitu Bisa dipahami Jadi ini bisa hijau Kalau apa Pertama Datanya benar Kedua Public key nya Ini public key nya siapa nih D4 Nah ini tadi sepertinya D4 Nah ini public key nya dari Zul ya Public key nya Zul kirimkan Signature nya Juga tadi Oh sorry Ini ya Oke Signature nya juga Tepat Ya Jadi ini saling terkunci ini datanya Bisa gak signature nya kita karang Misalnya coba kita tambah Angka 1 disini Atau AB Gitu kan ya Apa yang terjadi Merah juga Ditolak juga Kenapa Karena di signature ini Tersimpan data apa Tersimpan informasi Bahwa Zul mengirim Uang ke data 500 Disampaikan oleh siapa Disampaikan oleh Pemilik private key ini Gitu ya Oke bisa dipahami Ini cara kerjanya kurang lebih ya Oke Verify Nah ini menjadi hijau Berarti benar Transaksi ini adalah Transaksi yang benar Tidak bisa berbohong Karena tadi Signature Dan public key Dan ini saling terkunci Satu sama lain Dan ini juga kita susah Ngarang ini kan ya Rumit sekali Public key nya juga Public key nya juga punya orang tertentu Tidak bisa kita karang juga Oke Ada pertanyaan dulu mungkin Selamat menikmati